Intro Lobang Jepang Lobang Jepang atau penduduk asli Minangkabau biasa menyebutnya dengan nama Lobang Jepang terletak di Taman Panorama yang berada di Kota Bukit Diri, Provinsi Sumatera Barat. Jaraknya ini tidak terlalu jauh dari lokasi jam gadang yang berada di pusat kota. Jika dengan berjalan kaki, kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit dari lokasi jam gadang. Lubang Jepang ini dibangun atas instruksi Legend Moritake Tanabe Panglima Divisi ke-25 Angkatan Darat Bala Tentara Jepang. Lubang perlindungan tersebut katanya mampu menahan letusan bom seberat 500 kg. Lubang Jepang Sulawesi, Kerimantan, dan Papua. Alasan mereka datangkan dari luar untuk menghindari jika seandainya rumus atau pengguna paksa di sini berhasil kabul, mereka tidak bisa bahasa Minang, bahasa daerah Jawa, Sulawesi, Kerimantan, dan Papua tadi, biar tidak bisa bahasa daerah. Dan untuk lubang Jepang ini dibangun pada tahun 1942 sampai 1945, tapi lubang Jepang ini baru ditemukannya pada tahun 1946. Setelah satu tahun kita merdeka, satu tahun selalu lubang ini ditinggalkan, barulah ditemukan dengan total panjangnya ada 6,5 km. Tapi yang dibuka jadi objek wisata, panjangnya cuma 1,5 km, dikarenakan yang 5 km lagi tanpa ventilasi udara. Jadi takutnya pengunjung kekurangan oksigen atau sesak nafas dalam sana. Yang panggaji enggak asli? Aslinya dari tempat awal kita masuk tadi, sampai lampu warna merah di sana, itu aslinya cuma sebesar bermobil. Di meternya ada 45 cm, yang mana kalau dahulu ini fungsinya adalah sebagai pintu pengintaian. Jadi Jepang untuk mengintai warga lokal kota Bukit Tinggi, pesawat tentera sekutu, lalunya mereka merayap ke atas ini dibantu oleh akar poh dan teritambang. Jadi kalau untuk sekarang ini sudah renovasi, sudah dikasih tangga, sejak awal dibukanya jadi objek wisata. Untuk turun ke dalam lubang ini, kita harus melewati sekitar 132 anak tangga ke bawah, yang nantinya kita akan sampai pada kedalaman sekitar 40 meter di bawah permukaan tanah. Ada 21 lorong kecil yang fungsinya bermacam-macam, mulai sebagai ruang amunisi, ruang pertemuan, pintu pelarian, ruang penyerdapan, serta penjara. Di sini kita dapat melihat postur dinding lubang yang dibuat tidak merata dan berceruk. Fungsi dari cerukan tersebut adalah agar suara di dalam lubang tidak bergema. Jadi jika ada tahanan yang disiksa, maka suaranya tidak bisa didengar sampai keluar. Nah, lihat juga dindingnya. Jika terkena air, maka dinding ini akan semakin kuat. Kemudian, di sini kita bisa melihat lubang penjara yang sudah ditutup bagian ujungnya. Dahulu, di sini bukan hanya untuk memenjarakan mereka yang melawan dan tidak mau bekerja. Penjara ini juga berfungsi untuk memenjarakan perempuan-perempuan sebagai selir oleh tentara Jepang. Mereka tidak diberi makan berhari-hari sehingga banyak yang tewas. Di sini, tempat yang paling menyeramkan itu adalah ruang dapur, yang juga difungsikan untuk memotong-motong tahanan yang sudah tewas, lalu dibuang melalui lubang air ke bawah ruang dapur sendiri, yang berada tepat di sebelah ruang penjara. Pintu pengintaian pun juga berada di dekat ruang dapur. Adanya lubang kecil yang berada di ujung bawah dapur, fungsinya yaitu ketika tahanan yang tewas akan dipotong-potong di meja, lalu potongan itu dibuang ke lubang tersebut. Mengapa dipotong? Agar tidak menyambut di lubang yang mengarah ke ngarai syanok, sehingga jasadnya akan sulit ditemukan. Lubang Jepang di Bukit Tinggi ini termasuk salah satu lubang yang terpanjang di Asia, bahkan panjangnya mencapai lebih dari 6 km, dan beberapa tembus di sekitar kawasan ngarai syanok, jam gadang yang terletak di samping istana bung hatta, dan juga di benteng for the cook yang masuk di wilayah kebun binatang Bukit Tinggi. Terima kasih telah menonton!